ini kita akan bahas tentang perancanaan dalam masyarakat di proyek jadi ada sembilan bidang pengetahuan dalam keembok itu ada di sini ada kebutuhan diharapkan kemudian langsung older karena menyebabkan proyek menyebabkan proyek menyebabkan proyek kemudian ada menyebabkan biaya yang mutu kemudian menyebabkan SDM proyek kemudian menyebabkan komunikasi proyek kemudian menyebabkan kemudian menyebabkan proyek nah yang kita bahas di sini nanti adalah disini nantinya monument resiko proyek nah untuk layarnya sebuah proyek maka dulu tab pertama itu adalah tab mulai proyeknya kemudian kemudian tab pencanan proyek kemudian tab kelasanaan proyek dan tak pengawasannya kemudian berkomplek nah kita bahas ini nanti untuk menyebabkan risiko ini kita pada tahap pencanan proyek nanti nah risiko proyek nah apa itu risiko pada umumnya risiko ini dikaitkan dengan penduang mendapatkan kerugian atau akibat buruk lain jadi ada kerugian dan ada ketidakpastian jadi risiko yang tinggi punya penduang yang terjadi dari kecil daripada risiko yang rendah nah jadi preferensi manusia tetap risiko ini yang pertama kita bagaimana cara kita menghindari risiko ini sedang kita netralkan kemudian kita pencari risiko atau dunia besar terhadap risiko dan risiko proyek dan peristiwa risiko proyek ini adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap minimal suatu proyek dan nanti dia akan pengaruhi terhadap waktu korek terhadap biayanya terhadap uang lingkup memuncul proyek nantinya jadi risiko ini mungkin memiliki satu atau lebih penyebab nah yang bila terjadi memiliki satu atau lebih dampak nantinya nah jadi atribut kuncinya risiko ini ketidakpastian tapi ada positif dan negatif dan ada ada sebab dan ada akibatnya dan risiko ini juga nanti ada yang diketahui dan juga ada yang nanti tidak diketahui nanti bagaimana cara kita menyebabkan risiko proyek ini nah ini adalah proses sistematis untuk bagaimana kita nanti merencanakan kemudian kita identifikasi risikonya apa-apa aja kemudian kita analisis risikonya kemudian kita respon terhadap risiko tersebut nah tujuannya untuk nanti untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak untuk peristiwa yang nanti bisa merencanakan proyek nah jadi intinya bagaimana kita memiliki manajemen risiko yang akan terjadi proyek sehingga risiko tersebut bisa kita kendalikan nantinya di kursus-kursus yang terlibat pertama itu kita rekenakan dulu dengan risikonya kemudian kita identifikasi risiko apa-apa aja risiko yang mungkin terjadi di proyek kemudian kita analisis ketika nah disini ada dua metode ada ada secara kualitatif dan ada secara kualitatif nah kemudian setelah kita hitung analisis baru kita buatkan rencana respon terhadap risiko tersebut kemudian baru kita kendalikan dan kita monitoring untuk percanaan dengan risiko yang pertama itu proses memutuskan bagaimana mendekati perusahaan aktivitas dengan risiko untuk baik kemudian kita pastikan tingkat risikonya tipe risikonya apa kemudian visibilitas dengan risiko yang tertara dengan risiko dan kemudian proyek bagi organisasi kemudian kita dan akan juga mediakan sumber daya dan waktu yang memudahai untuk aktivitas dengan risiko kemudian kita tetapkan basis yang terlati untuk mengolak mengolakulasi risikonya nah jadi memiliki ini adalah suatu seni dan pengetahuan dalam mengembasi dengan analisis kemudian menanggapi risiko selama proyek berlangsung demi tetap terhadap tasaran dan proyek jadi data 55% proyek laksananya tidak sesuai dengan dana penggaran waktu dan biaya jadi tidak mengolak siku yang benar ini datanya jadi banyak proyek-proyek yang tidak mengolak siku untuk dalam tasan proyeknya jadi disini akan mempengaruhi nanti terhadap penggaran terhadap biaya dan waktu proyek nantinya dan bagaimana cara kita merancanakan dengan seperti ini yang terlalu yang bertanggung aku data input jadi data input yang yang kita terlalu kita sebutkan adalah kelama faktor lingkungan kemudian aset proses selesasinya dengan penyataan roh lingkup proyeknya kemudian rencana dengan proyeknya kemudian tekniknya nanti planning, meeting dan analisis jadi disini nanti kita hitung risikonya jadi diharapkan outputnya nanti rencana dengan risiko kemudian metode pelaksanaan, cara tentang jawab berapa anggarannya berapa waktu yang dibutuhkan kemudian kategori risikonya apa aja kemudian definisi peluang dan nampaknya dan untuk pertama kita ide definisi risiko dan disini pertama kita harus tentukan risiko-risiko yang pengaruhi proyek yang menurutkan karakteristiknya kemudian kita persetan teribat proyeknya anggota tim proyek, anggota risiko, kemudian ahli teknis di luar tim proyek kemudian customer kemudian end user dan ahli dengan risiko kemudian merupakan proses interaktif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui risiko-risiko risiko-risiko lingkup proyek rencana melalui proyek kemudian rencana melalui risiko jadi tekniknya tadi metodenya ada dokumentasi review termenstorming metode delfi metode interview metode red cross redukasi atau langtip metode squat atau metode checklist list checklist sudah ada metode teknik diagram efek call chart kemudian dari password-nya nanti diharapkan isinya risiko-register di daftar risiko dedikasi apa-apa risikonya nanti kemudian daftar respon potensial kemudian risiko akar penyebab kemudian kemudian risiko yang update untuk analisis risiko ada dua tadi ada kualitatif dan kuantitatif untuk kualitatif ini pertama kita harus menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi kemudian menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi risiko tersebut dari kendala biaya jadwal ruang waktu dan musuh untuk analisis risiko ini data yang perlu kita input pertama aset proses organisasinya pergataan no lingkup rencana limit risiko kemudian risiko register kemudian tekniknya nanti ada penelian probabilitas dan dampak risiko kemudian ada metode metrik probabilitas kemudian ada penelian mutu dan data risiko kemudian penelian agensi risiko outputnya nanti risiko register update kemudian yang kedua ada analisis risiko secara kuantitatif nah disini nanti dikerjakan berdasarkan risiko yang prioritas oleh proses analisis risiko kualitatif nah proses penggunaan teknik seperti simulasi nama karlo dan ada metode pohon keputusan nah ini pertama disini kita menghitung hasil yang mungkin dan penduangnya kemudian menilai penduang untuk penjapian tujuh proyek kemudian kita identifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar kemudian kita hitung konstitusi terhadap keseluruhan risiko proyek setelah itu kita identifikasi biayanya gradualnya dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat capai kemudian kita tentukan putus-putus dalam proyek ketika beberapa kondisi atau hasil yang tidak pasti nantinya dan untuk analisis risiko kualitatif ini data yang perlu kita input ases proses organisasi berantau lingkupnya kemudian rencana menjaga risiko ada sergister kemudian rencana dalam proyek jadi tekniknya nanti ada data getering ada interview atau probability distribusi kemudian ada metode expert adjustment nah untuk kualitatif teknik juga ada analisis sensitivitas kemudian analisis expected kemudian analisis monoteri value kemudian 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 simulasi nah nanti jarakan output dari risiko kualitatif ini adalah bersegister update dianalisis probabilitas proyek kemudian peluang penjagaan tujuan biaya dan waktu kemudian daftar beritas risiko dan kuantifikasi nah setelah itu nanti kita rencanakan respon terhadap risikonya apa saja responnya kita di proses ini adalah mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi rencaman terhadap tujuan proyek nah ini mengikuti risiko kualitatif dan kuantitatif untuk perencana respon risiko ini data yang perlu kita input nanti risiko dalam plan kemudian risk register tekniknya nanti strategi untuk risiko negatif atau ancaman kemudian kita cari sebagainya strategi untuk risiko positif kecepatan kemudian strategi untuk ancaman dan kecepatan dengan strategi respon dan kemudian nanti risiko start update proyek program plan bergeris kontaktual implement dan untuk strategi yang untuk risiko negatif ada tiga caranya ada pertama ada point point artinya menghindari risiko menggunakan perubahan rencana untuk menghilangkan rencaman oleh setelah perubahan kemudian mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko dan mengindulkan tujuan jalan bahaya kemudian strategi kedua adalah market transfer dan disini kita pindahkan risiko disyaratkan penggantian menerima dampak negatif dan pemilik kepada pihak ketiga kemudian ada strategi meet get disini kita strateginya adalah mengurangkan peluang atau dampak risiko merugikan akan mematas yang dapat diterima dan kemudian untuk strategi risiko yang berdampak positif pertama ada strategi S-Pike yaitu strategi ini adalah untuk memastikan bahwa kesempatan risiko ketiga dapat kerasi contohnya yang mendukaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyesian atau menjadi kebutuhan lebih baik dari yang bisa naikkan kemudian ada strategi share dari sini adalah aplikasi pemilikkan kepada pihak ketiga yang memiliki kebapuan terbaik dan luang terbaik contohnya special purpose company atau joint venture kemudian strategi ada enhance jadi modifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan modifikasi dan maksimalkan dan lagi kunci dari siku kemudian strategi untuk ancaman dan kesempatan terutama ada acceptance di sini sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh proyek tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana proyek untuk menyelesaikan dengan risiko jadi peterimaan pasif tidak ada tindakan dan terimaan aktif yang menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu uang dan sebarga kemudian strategi respon kontingen yaitu beberapa respon yang dilancang untuk digunakan hanya bila peristiwa terjadi jadi untuk bebas risiko tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilakukan di bawah risiko setelah itu bagaimana kita untuk mengendalian dan melakukan risiko jadi dari proses internal analisis analisis kemudian merencanakan risiko yang belum muncul kemudian kita lacak risiko intervensi kemudian kita ulang risiko sekarang kemudian monitor kondisi major rencana kontingensi kemudian kita monitor sisa risikonya kita review pesan risiko risiko saat mengakulasi keutisannya jadi tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih palit atau risiko bagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya jadi kebijakan dan berada menurut berikut cadangan biaya dan jadwal pentingan edukasi risiko risiko proyek dan untuk penelian ini dan monitoring ada tiga cara juga kita menggunakan inputnya respondent plan segester report request beri informasi kemudian performan report jadi tekniknya nanti risk assessment risk audit variance and analysis kemudian technical performance kemudian research analysis kemudian service meeting output nanti ada register register request change recommended correct action kemudian recommended prevent action kemudian organisasi process consent proyek management plan nah dari dalam proses dalam risiko ini pertama intinya kita rencanakan risikonya kemudian kita identifikasi apa-apa risikonya kemudian kita analisis setelah kita analisis kita menganalisis kuantitatif atau secara kualitatif nanti kemudian kita rencanakan tanpa pantal risiko kemudian memantau dan menaikannya nah proses satu merencanakan menjalinan risiko proyek dari sini proses yang memutuskan tentang peningkatan yang akan dilakukan dan bagaimana mengaksanakan kita menjalinan risiko untuk proyek ini perencanaan proyek sama masukan data yang masukan pernyataan jukum proyek rencana menambah biayanya rencana menambah jual rencana menegaskan faktor lingkungan organisasi kemudian aset kongres organisasi ganti dan tekniknya protek memperkembangan untuk rencana dan analisis nah hasil rencana kongres nanti pertama itu rencana menambah ini memuat sama ada metodologinya perantuan jawab anggaran kemudian waktunya kapan dan setelah sharing kemudian kategori risikonya kemudian kita definisikan penjuang dan dampaknya kemudian kita definisikan penjuang dan dampak siko kita buat metrik peluang dan dampaknya dan buat toleransi stakeholder kemudian kita buat peluang laporan kemudian pelacakan untuk melalui proses untuk plan risk management kita pertama untuk outputnya kita buat risk dan posturnya jadi pertama ada project project nanti ada clinical harga analisasi ada project management untuk clinical nanti ada recruitment teknologinya bagaimana complexity integran performance capability kemudian quality nya kemudian untuk organisasi ada public independence kemudian sumber rayanya dengan funding dan prioritas prioritas kemudian untuk project management management bagaimana itu estimasinya kemudian planning rencananya kemudian kontrolnya kemudian komunikasinya nah nanti dari popularity ke impact kita buka matrik untuk impact project kositivitas disini defense condition impact scale of customer mungkin ini adalah index untuk resikonya jadi kalau cost misalnya biaya berarti kalau resikonya low berarti insignificant cost increase kalau low kurang 0,1 berarti disini keras biayanya kurang mengurangi 10% kalau resikonya moderate menengah berarti cost increase 10-20% nah kalau biayanya sudah 20-40% ilang berarti resikonya sudah high tinggi tinggi 64 nah kalau very high berarti 40% cross cost increase berarti menghilangkan daya sebesar 40% berarti ini resikonya sudah paling tinggi kemudian kita lihat terhadap waktu kalau resikonya very low berarti insignificant time increase kemudian kalau resikonya sudah low berarti mengurangi times 5% 5% waktu rencana kemudian kalau resikonya moderate berarti sudah 5-10% dari time increase kemudian kalau sudah high berarti 10-20% dari schedule 20-20% kemudian kalau very high berarti lebih dari 20% berarti juga dengan stop kalau very low resikonya very low stop berarti kudal nantinya dengan kualiti kualiti kalau resikonya tinggi berarti kualiti reducannya tabel untuk sponsor setiap minyak skala skala resikonya jadi mata-mata saja nanti kita buatkan tabelnya resikonya apa saja kemudian impact nya kemudian level nya kemudian undead impact priority level kemudian resikonya management resikonya apa saja jadi interoperability nya dari low dan medium dan high dan full high kemudian kita identifikasi resiko proyek perhatian nya kita tentukan resiko berharu pada proyek dan identifikasikan dari resikonya untuk masukannya untuk identifikasi resiko proyek kita pertama kita kita perbukan untuk rencana link point nya resiko biayanya dan kelihatan di dan besklin besklin nya dan di spread stakeholder penyatapan jukupan proyek dan dokumen dokumen proyek dan faktor lingkung organisasi dan aset tekniknya nanti teknik teknik informasi ada bisa wancara nantinya brainstorming metode di berikutnya ada informasi aktar dengan resiko kemudian daftar pengisikan teknik dan diagram bagian nambrus dan akibat dan informasi analisis squad lagi banyak nanti dan untuk ini resiko pertama kita resiko yang memuat kita buat daftar hasil resikonya kita buat daftarkan lapangan potensialnya kita cari akta pengguna resiko kita kelompokkan resiko yang kemudian untuk melakukan analisis kollidatif resiko pertama kita memberi nilai prioritas para resiko resiko proyek untuk menjadikan dasar analisis dan tindakan selanjutnya dengan cara melakukan assessment dan menggabungkan peluang resiko dengan lupanya kemudian kita tentukan resiko pengaruh pada proyek dan mengindikasinya dari resiko ini pertama kita registrar resikonya kita rencana menjual resikonya kemudian kita akan kenyataan untuk proyek dengan aset proses organisasi nah ini peranti dan tekniknya yang digunakan berupa metrik peluang resiko kalau dampak ada rendah meninggal tinggi kemudian disini peluang peluang tinggi ada rendah kalau peluang resikonya tinggi dampaknya rendah berarti resikonya di level 6 kalau peluang resiko kemungkinan resikonya tinggi kemudian dampaknya meningah berarti ini adalah resiko yang resiko level 9 misalnya kalau peluangnya tinggi kemudian dampaknya juga tinggi berarti ini adalah resiko 1 dan resiko level 4 kalau misalnya meningah peluangnya peluang terjadi resikonya meningah kemudian dampaknya rendah tinggi resikonya 13 17 kemudian kalau keluang meningah kemudian dampaknya meningah berarti risiko 2 15 jadi kita lompokkan nanti hasil nanti kita lakukan resiko kualitatif resiko kemudian resiko kualitatif resiko berupa registrar resiko mutakir kemudian untuk lakukan analisis kualitatif resiko dan disini kita lakukan analisis numerik adrek keseluruhan resiko yang dikonversi dan terhadap resiko proyek masukan yang perlu dikatakan adalah akceptualitas proses prosesnya kemudian pernyataan ke proyek dan rencana risiko kemudian rencana dengan proyek kemudian untuk analisis analisis kontaktif resiko ini untuk dikumpul datanya bisa wancara nanti bisa resolusi peguang kemudian bisa pertimbang jadi tekniknya nanti ada teknik secundivitas kemudian analisis milik uang diharapkan atau ENT kemudian analisis pohon keputusan nah kemudian analisis kontaktif ini hasil analisis kontaktif berupa nanti registrar resikonya yang telah dilengkapi dengan analisis peluang kemudian peluang penjabat sasaran waktu biaya kemudian daftar resiko yang sesuai prioritasnya kemudian trend resiko dari hasil analisis dan untuk proses kontaktifnya kemudian risiko perlu kita dokumentasikan adalah sumber resiko jadi resiko yang telah diputuskan untuk diabaikan kemudian personil yang memutuskan hal diatas ini contoh pohon keputusan ini keputusannya ada proyek 1 ada proyek 2 kemudian ini ada peluangnya peluangnya 0,2 yang lain ini ada peluang 0,8 kemudian ada 0,2 nanti kita katakan biayanya didapatkan nilai MPP kalau proyek 1 ini berapa 60.000 kalau ini 8 kali 40 32.000 jadi untuk proyek 1 nilai MPP ada 60.000 dikurang 32 28.000 untuk proyek 2 ini MPP nya MP nya minus minus 10.000 tahun 2000 20.000 30.000 jadi mana keputusan kita ambil nanti yang 20.000 atau 30.000 nanti kembali MP MP kemudian kita rencanakan penggapan risiko kita susun opsi tindakannya dan menetapkan tindakan ambilkan bagi peluang kemudian teranggapan dan ancaman jadi tipe-tipe anggapan anggapan dan ancaman pertama kita rendah risikonya kemudian kita mitigasi ini adalah menikmati risiko dengan kekecil peluangnya atau kita terima risikonya jadi ini ada secara aktif misalnya membuat rencana konfigensi kemudian atau kita terima secara pasif jadi menerima yang terjadi misalnya karena risiko kecil kemudian kita buat tanggapan risikonya rencana menerima risikonya kemudian register risiko kemudian untuk menentukan tanggapan risiko pertama ada satu setelah untuk ancaman risiko negatif kita hilangkan risikonya kemudian kita transfer atau kita mitigasi atau nanti setelah untuk peluang positif kita eksplodasi kemudian berbagi dengan pihak lebih mampu untuk peluang sudah kita tingkat penutup ruangnya kemudian untuk nyusun rencana konfigensinya ini langkah-langkah yang kita ambil risiko tersebut kemudian pendapat para ahli dari hasil yang sebut nanti kita tentukan penggapan beresiko kita kita apa risiko register risiko yang muntah akhirnya sudah rencana dengan proyek yang muntah akhir dan kontak dengan risiko dengan perbaikan dari hubungan proyek terima kasih terima kasih